Halo Brother, hari ini kita akan bongkar ini ya, tunggu mesin coton candi ya Oke, jadi ini akan kita bongkar ya, karena ini tungkunya udah berapa hari, nggak gua bongkar, jadi dia sudah hitam Jadi ini pengen gua bersihin ya Oke, untuk tungku yang seperti ini, cara bongkarnya itu dicongkel ya, jadi nggak, karena ini nggak menggunakan baut Nggak pakai baut, nggak pakai mur, jadinya ini sistemnya di patrie gitu ya, jadi cara bukanya dicongkel Kecuali kipas ya, kalau kipas ini menggunakan baut Dan sebelum kita mencongkel, kita harus membuka dulu kipasnya ya, karena jaraknya ini terlalu dekat, jadi kalau dicongkel susah Jadi kita akan copot dulu kipasnya ya Hai IDG Lover, jika kamu suka dengan video ini, klik tombol subscribe ya, dan klik tombol lonceng Supaya kamu jadi yang pertama jika ada video baru dari channel Ilmu Dunia Game Oke lanjut Sekarang kita akan lepas bagiannya atas Caranya kita menggunakan noping min ya, ini kan plus, kita ganti yang min Caranya adalah kita congkel ya, di bagian sini kita congkel Nah, seperti itu ya, kita congkel dia ke atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi jangan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kemudian bagian tengah bagian tengah ini bagian atas jadi semuanya ada tiga tiga komponen ya tinggal kita dorong saja ya selamat menikmati oke jadi seperti itu ya untuk cara membongkar tungku caton candi ya untuk yang model seperti ini ya karena tunggu caton candi itu banyak modelnya ya ada yang model dibaut ada yang modelnya dipatri gitu ya kalau ini tungkunya yang sistemnya dipatri jadi kita bongkar seperti ini ya nah ini nanti tinggal kita bersihkan menggunakan kikir yang pertama kita bersihkan menggunakan kikir yang kedua kita gunakan amplas oke ya kemudian kita cuci menggunakan air ya oke segitu aja untuk cara bongkarnya ya next video kita akan cara merakitnya ya untuk cara merakit ini memasangnya karena ini bakalan lama soalnya gua mau bersihin dulu baru dipasang kembali ya oke jangan lupa tombol merahnya dipencet see you next time terima kasih Terima kasih telah menonton